Itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik, kalaupun saya non-Muslim, saya akan pilih dia, karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain. Jadi cuma itu yang mesti kita pamerkan. Kemampuan berpikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat, supaya kita bisa pilih. Bang Rogi Gerung, tapi tantangannya begini bang, kita bicara HRS ya. HRS banyak sekali orang melihatnya sebagai toko Islam. Katakanlah toko yang eksklusif, bukan toko yang inklusif. Padahal yang kita inginkan, Habib Rizik sebagai sebuah momentum atau monumen bagi keadilan, bagi keintelektualan, dan bagi etika, termasuk juga penegakan hukum yang baik. Silakan Bang Rogi, take your time. Silakan. Oke, I take as longer as I can. Tadi betul, Mbak Be, bahwa COVID-19... Oh, sorry. Ya, COVID-19 hilang ya, Be. COVID-19 akan padam. Tapi di Indonesia, stupid akan menyala. Oke, ini satu ruang untuk kita bikin refleksi terus. Karena kita cuma punya kemampuan refleksi. Yang punya kemampuan untuk menghasilkan dorongan politik masif adalah partai-partai. Tapi justru, kemacetan itu ada di dalam partai-partai. Sehingga tugas edukasi, tugas membuat etik itu jadi norma politik, itu diambil alih oleh LSM, diambil alih oleh BEM UI, dan BEM Senusantara. Kan di situ sebetulnya kita musir refleksi. Apa sebetulnya problemnya? Sehingga partai politik gagal menjadi... Diambil alih oleh YouTuber juga. Ambil alih YouTuber. Gagal menjadi agen etis. Sama seperti di awal Republik ketika Hata mempromosikan supaya bikin partai-partai. Dengan maklumat nomor X itu. Nah, pada waktu itu semua orang bergairah. Buat Indonesia akan diasuh secara etik oleh intelektual yang adalah politisi itu. Jadi semua pemimpin politik kita dasarnya adalah intelektual. Dia paham tentang sejarah dunia, dia tahu tentang jarak ideologi. Sehingga dia bisa bergaul secara etis dan secara tanpa mau disogok itu. Nah, sekarang kita berupaya mengevaluasi Indonesia hari ini berdasarkan parameter kemarin itu. Karena kemarin itu kita surplus etis di awal-awal kemerdekaan. Lalu kemudian makin defisi, defisi, defisi dan sekarang betul-betul nihil ethical politics itu. Apa alat ukurnya itu? Saya ambil aja alat ukur yang paling sederhana. Yaitu setiap kali kita masuk kampus UI, itu ada tulisan latin di situ. Veritas probitas justitia. Yang artinya veritas artinya kebenaran, probitas artinya kejujuran, justitia artinya keadilan. Biasa begitu kan kampus di luar negeri juga bikin semacam dalil untuk membangkitkan motivasi. Di Chicago, tagline-nya itu, crescat siensia vita esculator. Artinya, crescat artinya bertumbuh, siensia ilmu. Menumbuhkan ilmu akan membuat hidup lebih mulia itu. Vita esculator. Vita artinya hidup. Esculator artinya agung mulia itu. Kita jangan ambil yang jauh sana. Di UI aja. Sekarang kita pakai dalil UI itu untuk mengevaluasi politik, mengevaluasi UI sendiri itu. Apakah politik kita berbasis pada prinsip pertama tadi. Veritas. Kebenaran. Gak ada. Dusta adalah aktivitas politik utama kita. Bukan kebenaran itu. Prinsip kedua, probitas. Kejujuran itu. Gak ada juga. Karena manipulasi adalah aktivitas utama politik kita itu. Justitia. Keadilan. Juga gak ada. Karena disparitas naik terus itu. Jadi, terhadap itu, kita bisa katakan bahwa anak-anak BEM ini betul-betul mengevaluasi politik Indonesia berdasarkan dalil yang UI bikin sendiri itu. Sekarang kita ukur misalnya rektor UI. Apakah dia masuk di dalam prinsip tiga tadi itu. Veritas. Probitas. Justitia. Aturan di dalam statuta UI. rektor UI gak boleh jadi pejabat di luar UI itu. Nah, dia ini komisaris dari BRI yang adalah pejabat negara karena dibayar oleh negara. Dua kali dapat gaji. Itu udah tidak jujur melanggar probitas. Itu udah tidak benar melanggar veritas. Itu tidak adil apalagi melanggar usitia. Jadi, rektornya sendiri melanggar prinsip yang ada di UI itu. Itu yang namanya ukuran etis. Kan itu kan? Jadi, parameter etisnya aja di UI dilanggar. Kalau kita bilang... Jadi, minggu depan yang tas-tas ini kita bahas lah kira-kira. Oke, saya mau lanjutkan itu untuk mengatakan bahwa bahkan universitas yang seharusnya di simbol konsistensi gak terjadi. Apalagi partai politik itu. Kan itu ukurannya kan? Jadi, orang bilang, dengan UI aja gak bisa kok. Apalagi partai politik yang isinya adalah maklar, calok, macam-macam gitu. Nah, kita mau lakukan perubahan itu. Nah, karena tadi diusulkan agar supaya diedarkanlah semacam cara baru melihat politik. Ngapain ada soal radikal, moderat, segala macam. Jadi, kita mau coba lihat Indonesia dengan kategori baru. Bodi Indonesia ada mayoritas, jangan sebut mayoritas lah, sebut warga negara yang menginginkan dalil agama itu, imperatif agama itu masuk dalam politik. Ya, sah! Karena memang begitu, aspirasi itu bisa dititipkan lewat partai, lewat keyakinannya, segala macam. Ada yang memisahkan antara keyakinan agama dan efektivitas dalam politik. Kita sebut sekuler tadi, tapi Babe bilang jangan pakai sekuler, itu pusing tuh. Yang non-agama. Dua-duanya adalah warga negara itu. Biarkan hidup itu berlangsung tanpa ada saling mengolo-olo itu. Nah, supaya nggak mengolo-olo, kekuasaan itu nggak boleh berpihak di antara dua itu. Biarkan itu bagian dari sosial, kehidupan biasa kita. Nah, kalau itu terjadi, nanti akan ada kompetisi gitu. Misalnya, saya kasih contoh. Ada lima partai Islam, hanya satu partai sekuler. Lima partai Islam korup. Si sekuler ini, karena punya otak, dia tidak akan, sorry. Lima partai Islam yang ada dan satu partai sekuler. Yang Islam ini korup, yang sekuler ini bersih. Maka masyarakat pemilih Islam itu, kalau dia akal sehat, dia akan pilih partai sekuler. Karena nggak mungkin yang milih partai yang basisnya agama, tapi korup, kan? Demikian sebaliknya, ada lima partai sekuler, satu partai Islam. Lima partai sekuler ini tukang bohong. Maka pemilih dari partai sekuler ini juga nggak mau pilih partainya sendiri. Dia akan pilih partai Islam yang tadi, veritas probitas justitia. Itu yang namanya overlapping consensus dalam politik. Cross cutting loyalties. Nah, ini yang mesti kita ajukan. Sehingga nggak bisa kita anggap bahwa partai Islam itu pasti bersih. Partai sekuler pasti plural. Banyak juga sekuler yang nggak plural, yang bahkan lebih radikal cara berfikirnya dari mereka yang beragama itu. Demikian sebaliknya, jadi karena itu keadilan tadi, probitas, justitia, veritas, jadikan juga parameter partai itu. Saya akan memilih para Habib Rizik, kalaupun saya non-Muslim, saya akan pilih dia. Karena dia probitas, veritas, justitia. Kalau dia berbalik begitu, tentu saya akan pilih yang lain. Jadi cuma itu yang mesti kita pamerkan. Kemampuan berfikir seseorang itu harus diperlihatkan pada rakyat, supaya kita bisa pilih. Di belakang itu ya ada urusan sentimen agama, segala macam. Iya, tapi bukan itu inti dari politik. Jadi keterbukaan semacam itu yang harus kita ucapkan sejak sekarang. Nah, kita balik pada keadaan sekarang. Orang ingin agar supaya ada kejelasan kapan terjadi perubahan politik. Secara elektoral itu baru 2024. Tapi kalau kita menunggu 2024, veritas, probitas, justitia itu makin drop. Karena yang berlaku adalah, bukan prinsip-prinsip tadi, tapi prinsip peternakan politik. Yang peternak politik siapa? Yang masih oligarki yang sama, yang mengincar ternak baru di 2024. Kalau kita bilang, bagaimana cara membatalkan oligarki? Batalkan di 2024? Enggak bisa. 2024 adalah fasilitas resmi balik oligarki untuk main politik. Main politik uang. Jadi oligarki mesti dibatalkan di luar sistem resmi suksesi. Itu logikanya begitu. Supaya dia kelimpungan. Dia enggak punya kesempatan untuk bermain politik melalui fasilitas resmi negara. Kenapa? Karena dia disponsori negara juga. Jadi problem ini sebetulnya yang jadi kegelisahan kita. Tapi saya tahu, psikologi beberapa peneliti, atau bahkan tokopolitik, atau elit, takut melakukan perubahan sebelum 2024. Apa dasarnya? Itu inkonstitusional. Loh konstitusi bilang bisa terjadi perubahan sebelum masa jabatan berakhir. Kan begitu kan? Jadi dia bukan inkonstitusional. Kalaupun terjadi, dia adalah ekstrakonstitusional. Bukan inkonstitusional. Di luar aturan. Tetapi itu adalah akibat dari aturan yang sekedar melegalkan beroperasinya kembali oligarki. Nah saya mempromosikan ini bukan dalam rangka makar. Tapi untuk memperlihatkan mempercepat perubahan demi alasan veritas, probitas, justitia. Nah pembicaraan semacam ini juga dimaksudkan untuk itu. Kalau enggak ya ngapain kita bikin komunitas civil society yang pada akhirnya harus tunggu 2024. Pada saat itu oligarki sudah bertumbuh lebih kuat. Akarnya sudah sangat kuat itu. Karena dia akan memanfaatkan seluruh potensi bangsa ini. Jadi sekali lagi balik pada tema tadi itu. Habib Rizik dia adalah monumen hari ini. Untuk mengumpulkan sisa-sisa energi etis tadi. Sisa-sisa energi intelektual. Sisa-sisa energi keadilan. Tapi tentu kalau dia dikumpulkan dia mengganggu oligarki. Konfrontasi pasti terjadi itu. Tapi kita mesti ambil risiko itu. Kalau kita ingin satu kali dalam sejarah kita katakan kita berpindah secara kualitatif dari sistem yang korup pergi pada sistem yang bersih itu. Itu dalilnya itu. Sekarang saya ingin minta misalnya surveyor untuk mensurvey pikiran ini. Tetapi mensurvey pikiran ini ada resikonya. Enggak dibayar oleh oligarki surveinya itu. Karena kalau keluar surveinya itu pasti oligarki kurang ajar. Gue kasih duit tapi lu bikin hasilnya yang mengolok-olok gue kan. Jadi bayangkan misalnya surveyor-surveyor kita yang juga adalah intelektual masuk dalam jebakan tadi itu. Nah ini yang membuat kita percaya bahwa gumpalan kedunguan ini, gumpalan arogansi ini yang akan mencair kalau ada tokoh muncul itu. Habib Rizik sedang mencairkan gumpalan ini itu. Kan itu logiknya begitu gampangnya. Jadi sekali lagi upaya kita sebagai masyarakat sipil menghendaki ada perubahan kualitatif. Bukan kuantitatif gitu. 2024 itu kuantitatif doang. Berubah secara kuantitatif artinya jumlahnya berubah, kualitasnya gak berubah. Dengan kata lain oligarki tetap ada di situ. Bukan perubahan secara kualitatif dimana oligarki hilang. Kalau kualitatif oligarki mesti hilang. Kan teorinya begitu kita sebut-sebut oligarki ada. Tapi semua surveyor bilang ya kita berubah di 2024. Lalu oligarki juga senang. Oke 2024 itu resmi. Mari kita kumpul uang untuk beternak politisi baru. Jadi sekali lagi ethical drive ini atau sebut aja lebih kuat. Ethical imperative itu yang harus kita install ke dalam otak pimpinan-pimpinan partai itu. Karena masih ada mungkin sisa-sisa yang masih bisa bagian di otaknya bisa kita install ethical imperative itu. Nah cangkir opini adalah dalam upaya untuk menginstall ethical imperative ke dalam sistem politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!